Halo penonton setiap Tekin Asia Games, bertemu lagi dengan saya Kevin disini, dan kali ini saya akan membawakan review Fallout 4 yang ditulis oleh Handy Wijaya. Seperti apa iterasi terbaru dari RPG post-apocalyptic dari Bethesda Softworks ini? Mari simak review berikut. Sama seperti pendahulunya, Fallout 4 adalah sebuah RPG yang dipadukan dengan sistem FPS, dan dipenuhi dengan sangat banyak aktivitas yang bisa membuat kamu tidak bisa lepas dari tempat duduk. Fallout 4 berhasil membawakan sebuah dunia yang kelam, gelap, dan terkadang menyeramkan. Kamu akan mengendalikan seorang suami atau seorang istri bahagia yang sedang menikmati hidup bersama keluarganya. Ya, setidaknya selama beberapa menit pertama, sebelum akhirnya bom nuklir menghancurkan dunia dan kamu langsung mengungsi ke dalam vault, yaitu bunker bawah tanah yang aman dari ledakan nuklir. Karena suatu masalah yang misterius, kamu menjadi satu-satunya orang yang tersisa di dalam bunker, dan akhirnya keluar dari tempat aman tersebut 200 tahun kemudian. Fallout 4 bukanlah game dengan latar cerita yang bagus. Akan ada banyak berbagai plot hole atau cerita yang sama-sama tidak masuk akal, tetapi berbagai quest yang akan kamu temukan sepanjang perjalanan justru akan menawarkan berbagai cerita yang lebih seru dan menarik. Setelah kejadian di vault tadi, maka pertolonganmu di dunia indah dan mematikan dimulai. Kamu akan bertarung, mendapatkan XP, meningkatkan level, mengambil skill atau yang disebut fork, dan kamu bisa melakukan berbagai hal lainnya. Namun tidak seperti seri sebelumnya, Fallout 4 membuat sistem ini menjadi jauh lebih simpel dan juga mudah. Kamu tetap harus mengalokasikan poin skill ke atribut spesial, apalagi kalau bukan strength, perception, endurance, charisma, intelligence, agility, dan luck. Berbeda dari seri sebelumnya, kamu dapat dengan mudah mengalokasikan poin tersebut untuk setiap kali kamu level up. Tidak ada batas level di Fallout 4, sehingga kamu bisa meningkatkan seluruh atribut karaktermu hingga batas tertinggi dan mengambil semua skill yang bisa kamu ambil. Sebagai sebuah RPG, Fallout 4 akan memaksamu untuk meningkatkan kemampuan atau melakukan upgrade senjata demi menghasilkan serangan yang lebih mematikan. Tapi, kemampuanmu dalam menembak dan merespon kini memegang peranan lebih penting dalam setiap pertempuran. Hal ini membuat permainan terasa seperti sebuah FPS dibanding sebuah RPG. Meskipun begitu, kamu tetap akan melakukan hal yang sama seperti seri game Bethesda yang lainnya, seperti mengendap-endap, mencuri, atau gila-gilaan saat bertarung melawan musuh. Kini kamu tidak lagi bergantung pada status maupun level musuh, karena monster dengan level tinggi sekalipun tetap bisa kamu bantai. Salah satu fitur baru dari Fallout 4 adalah sistem crafting. Kalau tidak lagi terpaku dalam mencari senjata-senjata legendaris, melainkan kamu akan lebih mengumpulkan barang rongsokan untuk diproses menjadi berbagai modifikasi mematikan. Namun, kadang hal ini bisa membuat frustasi karena adanya batas barang bawaan. Meskipun begitu, sistem ini tetap saja terbilang seru dan menghasilkan kebahagiaan sendiri. Barang-barang rongsokan ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pemukiman, salah satu fitur paling menarik dalam Fallout 4. Kamu dapat bekerja sama dengan penduduk setempat, atau mengasuhkan beberapa area khusus untuk dijadikan pemukiman yang bisa kamu kontrol. Kamu bisa menarik penduduk baru, membangun berbagai rumah, menanam tanaman, dan sebagainya. Mirip Minecraft, kamu tidak merasakan hal itu sendirian. Fitur pemukiman ini juga akan menguntungkanmu. Kamu juga bisa mendapatkan uang yang akan dihasilkan oleh toko-toko yang kamu bangun, mendapatkan berbagai sumber daya gratis, dan berbagai hal menarik lainnya. Bagaikan disedat ke dalam dunia baru, waktu permainanmu di Fallout 4 akan sangat lama berkat fitur-fitur ini. Performa adalah masalah utama dalam game ini. Fallout 4 di PC memang memiliki kualitas grafis yang cukup tinggi, meskipun tidak terlalu realistis. Fallout 4 sendiri menggunakan engine yang terbilang sangat tua, dan Bethesda berusaha untuk menghasilkan game yang indah melalui berbagai cara curang. Sebagai contoh, ukuran resolusi teks tertanah yang sangat besar, mengakibatkan lag dalam permainan. Untungnya, komunitas Fallout 4 telah memproduksi berbagai mod, untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Tidak hanya itu, layaknya semua game open world ciptaan Bethesda, Fallout 4 juga dipenuhi dengan bug dan masalah-masalah kecil yang cukup mengganggu. Namun, nampaknya hal ini masih bisa ditolerin, karena game yang bebas dan luas, sudah pasti akan memiliki bug yang tidak sempat ditemukan selama masa testing. Di luar semua masalah tersebut, Fallout 4 adalah sebuah game yang nyaris sempurna. Pertempuran yang seru, jumlah quest yang sangat banyak, aktivitas yang cukup bervariasi, hingga berbagai fitur-fitur seru seperti pengembangan senjata dan pemukiman, membuat game ini menjadi sangat seru untuk dimainkan. Tidak perlu ragu, segera rogoh kocekmu untuk beli game ini, dan bersiaplah untuk berpetualang. Karena hidup di bumi yang sudah kiamat, tidak pernah seseru ini. Untuk review yang lebih lengkap, jangan lupa buka id.taginasia.com.games Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Tag in Asia Games untuk berbagai konten video baru yang menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye! Sub indo by broth3rmax